Intro Kita bersangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi Apa rencana tidak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MJD Untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka Ini mungkin bisa sampaikan teman-teman Terima kasih Teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui Dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada Ahli IT yang ada Dan juga saudari GA mengakui Dan juga saudara MJD mengakui Bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial Itu adalah dirinya sendiri Dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri Dan terjadi sekitar tahun 2017 Yang lalu di salah satu hotel di Medan Di Medan Kemudian sekarang ini Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin Kemarin sore selesai gelar perkara Menaikan status yang ternyata saksi terhadap saudari GA Dan saudara MJD Sebagai tersangka Ini kita Oke Pak Yusri Seperti mungkin Hasil dari Ahli forensik Wajah mengenai video Sur Di Duga Mergissel Hasil dari forensik Ya Memang sudah keluar Kemudian Pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik Terhadap saudara Saudari GA Yang dari kepemeriksaan Juga ada saudari Saudara MJD Inisialnya MJD Juga kita sudah lakukan pemeriksaan Kemudian ada beberapa Pengumpulan alat-alat bukti yang lain Ya Termasuk bukti-bukti petunjuk Bukti-bukti dari hasil Keterangan saksi ahli yang ada Juga keterangan daripada si Saudari GA maupun Saudara MJD Ya Ini saya kasih tau awalnya saja